Intro Insiden keras antara Megawati Hangestri dan Lee Soe-yung tak terhindarkan saat menyelamatkan bola ot. Pusai benturan dengan Kepala Megawati, Lee Soe-yung terpental dan Kepala Kapten Red Spark tersebut terbentur kembali di lantai. Penyesalan mendalam Megawati Hangestri atas insiden tak disengaja langsung meminta maaf. Setelah Kepala terbentur ke lantai, Lee Soe-yung alami ini. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar Anda mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Megawati Hangestri Pertiwi mengalami benturan Kepala dengan rekan setimnya saat Red Spark dikalahkan Suwon Hyundai Hill State pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan Vilek Sabtu 16 Desember. Insiden mengerikan itu terjadi saat set keempat, bermula dari usaha Megawati dan rekan setimnya yang juga Kapten Red Spark, Lee Soe-yung. Sama-sama berusaha mengejar ball out setelah salah satu pemain tuan rumah melakukan pancek dalam kedudukan 2-3-19 untuk keunggulan Hill State. Sama-sama hanya fokus menggapai bola, Megawati dan Lee Soe-yung kemudian tabrakan tepat di depan Bates Red Spark. Kedua pemain akhirnya sama-sama terkapar di depan pelatih Kohi Jin dan para pemain serta official Red Spark. Kondisi Megawati tidak terlalu parah setelah berbenturan kepala. Terbukti pemain 24 tahun asal Indonesia itu langsung mampu berdiri setelah tidak lama terkapar. Namun kondisi yang dialami Lee Soe-yung lebih buruk. Dalam tayangan ulang terlihat kepala Lee Soe-yung terbentur dua kali. Benturan pertama terjadi saat terkena kepala Megawati dan yang kedua saat berbentur lantai usai terpental karena tabrakan dengan Megawati. Pemain nomor satu Red Spark itu harus mendapat perawatan tim medis. Salah satu official Red Spark memberi handuk di bagian bawah kepala Lee Soe-yung. Tidak lama kemudian dokter tim menghampiri Lee Soe-yung. Setelah bisa duduk, terlihat Lee Soe-yung memegang kepalanya. Pemain 29 tahun itu kemudian besar mengalami rasa pusing yang luar biasa. Setelah mampu duduk di bench, Lee Soe-yung kembali mendapat perawatan fisioterapis tim. Red Spark sendiri mengalami kekalahan dramatis 2-3 dari Hill State. Sempat unggul dua set, Red Spark menelan kekalahan 25-17, 25-20, 27-29, 21-25, 11-15. Kegalahan membuat Red Spark tetap berada di peringkat 4 kelas main Liga Voli Korea dengan 24 poin. Posisi mereka terancam karena di peringkat kelima, IBK Industrial mengantongi 23 angka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!